Pengumuman sebagai berikut. Ketika lagu Kebangsa Indonesia Raya dikumandangkan, kami mohon dengan hormat kepada Guru Besar yang akan dikukuhkan yang berada di auditorium dalam posisi berdiri dan para tamu undangan dalam posisi duduk sempurna. Kami ingatkan kembali kepada Guru Besar yang akan dikukuhkan untuk bacakan pidato dalam waktu 15 menit. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Prosesi Upacara Pengukuhan Prof. Dr. Dr. Cleopas Martin Rumende, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Pumunologi, dan Prof. Dr. Dr. Ceresna Hariawan Sujono, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gariatri, Magister Epidemiologi, Master of Public Health, sebagai Guru Besar Tetap, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, segera dimulai. Kepada para Guru Besar yang akan dikukuhkan, dimohon berdiri. Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saj-ı Ajar'an Indonesia Raya. Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada yang terhormat, Bapak Rektor dan Guru Sarai Kani Kukan, kami silakan duduk kembali. Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Terima kasih. 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 mengenai mycobacterium, sebagian besar tenaga medis akan berpikir mengenai tuberculosis atau TB, dan juga lepra. Sebenarnya, masih ada kelompok mycobacterium lain yang juga penting dalam klinis dan belum banyak dikenal oleh tenaga medis, yaitu non-turbochlus mycobacteria atau NTM. Ada persamaan mengenai infeksi TB dan NTM yang kita ketahui, yaitu keduanya dapat menyerang berbagai organ, baik paru maupun organ lain dua paru, dengan gejala yang sangat mirip. Namun demikian, ada perpilihan berdasar dari kedua infeksi tersebut, yaitu berkaitan dengan cara penularan, cara menegakkan diagnosis dan tata laksanannya. Infectible colitis TB ditulakan melalui percikan, yang mengandung kuman yang berdasar dari pasien yang mengendetak tibiatis sebagai sumber infeksi. Sedangkan pada NTM, penularan utama bukan dari manusia, melayang dari lingkungan yang ada di sekitar manusia, debu tanah, tamput-tumbuhan, penampungan air, dan sekalian lain-lain. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui makanan-minuman yang terkontaminasi dan juga melalui kontak langsung melalui kulit. Perbedaan berikutnya adalah dalam hal diagnosis. Untuk mendiagnosisan NTM, tidak cukup hanya berdasarkan gejala klinis, kelainan radiologis, dan pemisahan mikroskopis BTA. Perlu dilakukan pemisahan kultur yang memerlukan waktu hingga beberapa minggu untuk mengidentifikasi jenis spesies penyebabnya. Ini adalah salah-salah tantangan terbesar dalam diagnosis infeksi NTM saat ini. Hampir 200 spesies NTM yang tersebar di seluruh dunia dan yang paling sering menjaga infeksi pada manusia adalah mikrobacterium axium intranseloropompleks, mikrobacterium kansasi, dan mikrobacterium asesus. Berikutnya, perbedaan dalam tata laksananya adalah sebagai berikut. Untuk tuberculosis, sudah ada regimen standar yang disarankan oleh WHO maupun Kemenkes. Baik untuk tuberculosis sensitif maupun yang residen obat. Sebaliknya, untuk NTM, hingga saat ini belum ada regimen standar yang disarankan, baik oleh WHO maupun oleh Kemenkes. Regimen yang ada saat ini berasal dari rekomendasi yang dibuat oleh Perimpunan Kodiosuperfesi di bidang infeksi dan penyakit paru dari Amerika, yaitu menurut ITSA ATS 2014. Infeksi NTM tidak cukup dapat diterapi dengan obat TB standar. Perlu tambahan obat lain, umumnya dengan makolet atau bahkan obat lainnya, misalnya quinolone, clovasibin, dinosolid, dan lainnya. Pemilihan obat TB itu sebut didasarkan atas jenis spesies yang didapatkan. Selanjutnya, jangka waktu pengobatan untuk infeksi NTM umumnya lebih lama dibandingkan pengobatan TB, yaitu selama setelah tahun sejak pemeriksaan biakan negatif. Demikian, video singkat saya dan sebagai kesimpulan dan saran adalah perlu disosialisasikan mengenai NTM pada seluruh tenaga medis. Dan perlu diantisipasi bahwa semua pasien TB, baik paru maupun SI paru yang tidak respon dengan pengobatan rejimai standar, yang kambuh maupun yang gagal dengan pengobatan, perlu dilakukan biakan kultur BTA, baik untuk tuberculosis maupun untuk NTM. Dan terakhir, dalam tata laksananya, NTM karena menyerang berbagai organ, maka perlu pendekatan secara multidisiplin dari seluruh departemen yang terkait. Pada akibidat Tepunga ini, pendangan saya untuk berjalan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maesah yang telah membimbingan rahmat berkatnya kepada kami sekeluarga, sehingga saya dapat berdiri di tempat yang terhormat ini. Saya menghormati banyak pisat, banyak pihak telah berjasa dan ikut berperan, memberikan dukungan untuk mengantarkan saya ke jenjang guru besar ini. Pada kesempatan yang berbagai ini, saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, namun karena terbatasan waktu, dengan segala kendahan hati saya mohon maaf, karena tidak dapat menyebutkan semua nama secara lengkap. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang saya ucapkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang telah menetapkan saya sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih banyak kepada Direktur Jenderal Sebudaya Ilmu Pertahuan dan Teknologi, kemudian tinggi Bapak Profesor Insinyur Nizam, yang telah menyetujui dan memproses pengusulan guru besar saya dari Rektor Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, saya cukup ucapkan juga kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, yang telah mengizinkan dan mendukung saya sebagai guru besar. Ucapan terima kasih yang besar-besarnya, saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ali Kuncoro, SEMR, PhD, berserta Majelis Wali Amanah, Universitas Indonesia yang telah mengusulkan pengangkatan saya. Ucapan terima kasih juga, saya sampaikan kepada Sekretaris Universitas Indonesia, Dr. Agustin Sumayati, Mas Sain, PhD, yang telah menjengahkan acara penghubungan ini. Terima kasih yang sebesaranya, saya sampaikan juga kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang diketahui oleh Profesor Dr. Hargis Yuthi Hargisnowa, bersama semua anggota yang telah menyetujui dan menerima saya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Guru Besar yang terhormat. Saya juga mencapai terima kasih kepada Profesor Heru Swartanto dan semua anggota Komisi Limah Demosi dan Promosi Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah mendukung usulan saya sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya juga mencapai terima kasih kepada Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Nakrowi Jawa Nakrowi, dan semua anggota Senat Akademik Universitas Indonesia yang telah mendukung pengusulan guru besar saya. Terima kasih banyak, saya sampaikan kepada Profesor Dr. Dr. Irhamsah Rahman sebagai tim peneliti angka kredit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, dan kepada Dr. Sarah Sungkar sebagai Ketua Tim Peneliti Angka Kredit, Channel Lektor Kepala, dan Profesor Fakultas Kedokteran Indonesia atas perhatian dan dukungannya selama ini. Terima kasih banyak juga kepada Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dikutuk oleh Profesor Dr. Siti Setiati, dan Sekretaris Dewan Guru Besar Profesor Dr. Dr. Yeni Basirudin, bersama semua anggota Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia yang telah mendukung pengusulan saya menjadi guru besar. Terima kasih banyak pada sempat ini, saya ucapkan juga kepada Senat Akademik Fakultas Kedokteran Indonesia yang diketahui oleh Profesor Dr. Mendali Rasmin atas dukungannya dan pengusulan saya menjadi guru besar. Terima kasih yang setingginya saya ucapkan juga kepada Profesor Dr. Dr. Aru Wicaksono Sudoyo yang bersedia menjadi sponsor dalam pengusulan saya sebagai guru besar. Demikian juga terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Dr. Suha Jono, dan Profesor Dr. Marcelo Simadimata, PhD, atas kesediaannya untuk menguangkan waktu sebagai reviewer makalah-makalah untuk usulan guru besar saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan juga kepada Dekan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Dr. Arief Faryal Syam, berserta Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Dr. Dua Nek Oksianti, dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Ventura dan Albersi Umum, Dr. Anies Karniawati, yang telah mendukung dalam pengusulan saya sebagai guru besar ke Rekod UI. Demikian juga kepada seluruh jajaran Dekanan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga kepada Ibu Dini Tisnowati, Bersasab SDM FKUI, yang telah membantu memproses pengusulan guru besar saya. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terdahulu, yaitu Profesor Dr. Dr. Ratna Sitompul, Al-Mahum Profesor Dr. Mardiono Marsetio, Profesor Dr. Ali Sulemen, PhD, dan Profesor Menadi Masmin yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalani pendidikan ke dokter spesial di FKUI, dan kemudian menerima saya sebagai staf pengajar. Terima kasih yang sedikit-sediknya saya sampaikan juga kepada Direktur Rumah Sakit Umum Cintu Bangun Kusuma, Dr. Lisina Liasuti, bersama semua jajaran direksi, dan staf kebawah yang telah mendukung pengusulan saya. Terima kasih juga saya pangkat kepada Direktur terdahulu, yaitu Profesor Dr. Dr. Ahmad Diyosugito, Dr. Herman Sulkatoi Sastro, Dr. Medias Almatsir, Profesor Dr. Dr. Ahmad Tahir, dan Profesor Dr. Serasna Heron Siyono, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan ilmu di rumah sakit, Dr. Cintu Bangun Kusuma. Saya juga memberikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI LSM, yaitu Profesor Dr. Dr. Dadau Maknum, bersama seluruh jajarannya, Dr. Wulio Rajapto, Dr. Elijal Laidi, Dr. Dr. Yudhi Hidayat, Dr. Dr. Kuncoro Harimulti, Dr. Hamzhan Santri, Dr. Evi Yunasudi, dan atas dukungan yang diberikan kepada saya. Saya juga memberikan terima kasih kepada Ketua Departemen yang di dalam terdahulu, yaitu Al-Mahum Profesor Supatondo, Profesor Dr. HMS Markum, Profesor Dr. Aziz Rani, Profesor Dr. Serasna Herwan Siono, dan Profesor Dr. Dr. Ima Subyekti yang telah memberikan kesempatan kepada saya membungkakan kelimuan saya di bidang ilmu penyakit dalam. Saya memberikan terima kasih juga kepada seluruh karyawan Departemen Penyakit Dalam atas bantuan, sehingga proses punggulan guru besar saya dapat berjalan dengan lancar. Juga para seluruh SP1, SP2, dan S1. Saya juga memberikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru besar di lingkungan ilmu penyakit dalam FKU-IRCM yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa dan menjadi teladan bagi saya. Saya juga memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing tesis SDG saya yaitu Almarhum Profesor Dr. Dr. Dina Aini Mahdi Almarhum Profesor Dr. Zulkan Hendahlan Profesor Dr. Amin Subandril, PSD dan Almarhum Profesor Dr. Rusi Selahir. Saya juga memberikan terima kasih kepada kepala program studi SDG terdahulu yaitu yang terlambing saya yaitu Almarhum Profesor Dr. Dr. Agus Sumancia dan Profesor Dr. Dr. Sawano Waspaji. Terima kasih yang sebesar-besar saya saya ucapkan kepada seluruh staff senior saya di Divisi Respirologi depannya ke dalam yaitu Dr. Arianto Sungondo Almarhum Dr. Ishak Yusuf, Dr. Asril Bahar, Profesor Dr. Dr. Jultifli Amin, Dr. Anna Ujaina yang telah membimbing dan mendukung saya sebagai staff. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman saya di Divisi Respirologi penyakit kritis yaitu Dr. Seva Wicaksono, Dr. Gulmit Singh, Dr. Teli Kameria, Dr. Erik Dada, Dr. Heri Kuniawan, Dr. Mirau Lianti, Dr. Hedi Khabib, Dr. Putri Eka Krinsa Wijaya, Dr. Okudima Asmara, dan Dr. Ninyoman Indirawati atas seluruh dukungan yang selama ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada seluruh staff sekretariat Divisi Respirologi penyakit kritis yaitu Ibu Indah Piliang, Febri, Indah Septiani, Zazkia, dan Fajar atas dukungan pada saya selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan sebelum saya pada Profesor, Dr. Dr. Sisi Tiaty, dan seluruh tim redaksi dari penerbitan Ibu Penyakituan atau PPT yang telah menerbitkan publikasi saya di jurnal-jurnal Akta Medikal. Juga pada selanjutnya kepada Departemen Dematologi dan Fenologi FKORSM, Dr. Hanina seluruh jajarannya, juga kepada Ketua Departemen Mikrobiologi FKU dan Dr. Yulia Rosa Salaman dan seluruh jajarannya atas kesempatan saya untuk melinti mengenai NTM di RCM. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Direktur Rumah Sakit Pari Dr. Gunawan Pertol Widikdo, Dr. Ida Bagusila WIWK, dan juga para staffnya dan juga seluruh karawan yang telah menginginkan saya untuk melakukan penelitian NTM di Rumah Sakit Cipto. Terima kasih saya ucapkan kepada setingkitingnya, kepada kedua orang tua saya, Al-Mahum, yang telah berkoban membesarkan saya saat ini. Juga kepada orang tua istri saya yang tercinta, Al-Mahum, Walaregan, Situmyang Esa, dan Inang Damilasa Musim yang telah berkoban mendidik saya untuk mendidikan kedokteran selama di FKUK dan FKUI. Juga kepada isu saya tercinta, Dr. Esther Hainas Tumiang, yang walaupun dalam keadaan sakit, menerita cancer, parus, dan diumpat, tapi tetap mendukung saya, memberikan motivasi untuk bercancang gulu besar hingga saya dapat berhasil saat ini. Saya minta terima kasih banyak para tenaga minis, Dr. Anai Miralubis, Prof. Suhartati, Dr. Sefavi Caksono, Dr. Mira Yulianti, Dr. Rika Prasetya, Dr. Biri Karim, Dr. Doa Tobin, Dr. Andi Suleman, Dr. Yandel Semana, Dr. Ira, perawatan di gedung Kencana, dan juga di PJT, dan poli terata yang telah mendukung pengobatan isi saya hingga saat ini. Dan pada Putra Putri Kudora Samuel Kriantrum Mende, Catherine Felicia Rumende, Francisca Kriantrum Mende, terima kasih atas dukungan kalian pada Papa selama ini. Papa bisa menjadi guru besar. Harapan Papa, kalian semua dapat berhasil dalam cicetan kalian. Tetaplah taat pada Tuhan, dan tetap rajin belajar. Terima kasih dan peluang tinggi-tinggi kepada seluruh palentia di Departemen Ibu Cangadalam telah membantu saya dalam acara pengukuhan saya saat ini. Saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata sikap saya yang tidak berkenan bagi Bapak-Ibu sekalian. Sekaligus saya mengatakan terima kasih dan setiap tinggi-tingginya atas keseluruhan Bapak-Ibu sekalian untuk hadir dalam acara pengukuhan saya ini. Tuhan yang maaf pengasih kira-kira melembangkan berkat rahmatnya kepada kita semua. Amin. Profesor, dokter, dokter, Cleopas Martin Rumende, spesialis penyakit dalam konsultan pembunanologi. Saya ucapkan terima kasih atas bidato yang telah saudara sampaikan dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru Bapak-Ibu sekalian. Pakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan doktor ribet hidup singkat. Profesor, dokter, dokter, Ceresna Heriawan Sujono, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, magister epidemiologi, master of public health sebelum beliau membacakan pidatonya. Terakhir, kediri, 12 Juni 1960, jabatan guru besar dikukuhkan pada hari ini dan juga wakil ketua komite medik RSCM. Rewayat pendidikan 1985, dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1996, dokter spesialis penyakit dalam FKUI Jakarta. 2003, magister epidemiologi klinik Universitas Indonesia. 2007, dokter epidemiologi klinik Universitas Indonesia. Dan 2017, master of public health Universitas Gajah Mada. karya ilmiah yang terkini berjudul First Phase Analysis of Multisensor Indonesia Longitudinal Aging Study Frontier in Medicine 2021 Volume Age Page 1 to Age. Demikianlah sekilas doktor di bahasa hidup singkat Prof. Dr. 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 Cesarisna Eriwan Sujono, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, magister epidemiologi, master of public health. Dan selanjutnya, saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuman yang berjudul pengukuran usia biologis dengan pemanfaatan teknik pengkajian paripurna pasien geriatri, comprehensive geriatric assessment menuju pembelaan kesehatan dan pencegahan penyakit pada warga Adi Yuswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Rektor, Sekretaris Universitas, dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua, Ketua Komite V, dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua, dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua, dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Dekan, Wakil Dekan, dan Jajaran Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, serta para Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia, para Guru Besar Universitas Indonesia, dan Guru Besar Tamu, Ketua, dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ketua, dan anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Direktur Utama, para Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Cipto Mangun Kusumo, dan Direktur Rumah Sakit Pendidikan yang tergabung dalam Akademik Health System Universitas Indonesia, Ketua Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam FKU-RSTM, para Ketua Departemen KSM, dan Ketua Program Studi di Lingkungan FKU-RSTM, para Ketua Komite dan Kepala SPI, Kepala Unit Instalasi Substansi Bidang Bagian di Lingkungan RSTM, para Staff Pengajar, beserta Program Studi, dan Karyawan FKU-RSTM, para Tamu Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Ibu Bapak yang terhormat, dalam rangka pengukuhan guru besar hari ini, perkenankan saya menyampaikan pidato akademik yang bertajuk pengukuran usia biologis dengan pemanfaatan teknik pengkajian paripurna pasien geriatri atau comprehensive geriatric assessment menuju pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit pada warga Adi Yuswa. Perserikatan bangsa-bangsa dalam risalah World Populating Aging telah mengingatkan bahwa akan terjadi ledakan jumlah warga usia lanjut di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur termasuk Indonesia. Menurut UNFPA, Badan Pusat Statistik dan BAPENAS, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004 akan mencapai 39,9 juta jiwa. Memanjangnya usia harapan hidup akan melahirkan tantangan baru yang membutuhkan kebijakan strategis yang aplikatif. Ibu Bapak yang saya hormati, apa saja masalah pada populasi usia lanjut ini? Data pada Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kesakitan warga usia lanjut ini sebesar 24,35 persen yang harus dirawat inap di rumah sakit pemerintah sebesar 44,77 persen. Pada pasien geriatri, selain penyakit yang majemuk, kompleks, juga terdapat penurunan kemampuan fungsional disertai gangguan nutrisi serta terdapat penurunan daya cadangan faali. Menambah rumit kasus geriatri adalah gejala klinis yang muncul hampir selalu menyimpang dari yang lazim dikenal sehingga menyulitkan diagnosis dan terapi segera. Akhir-akhir ini, jumlah kasus kerentahan atau frailty bertambah dan epidemi baru mulai terlihat, yakni munculnya demensia termasuk demensia Alzheimer. Khusus masalah kerentahan atau frailty merupakan masalah baru yang semakin terlihat. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 25,2 persen pasien geriatri yang berobat di rumah sakit berada dalam kondisi rentah, 69,2 persen prarentah dan hanya 5,5 persen yang robas atau fit. Kondisi rentah akibat menipisnya daya cadangan faali menyebabkan kapasitas fungsional menurun, rentan mengalami daya sehingga berisiko gagal pulih. Suatu penyakit akut akan sangat menurunkan kemampuannya untuk pulih ke status kesehatan semula sehingga berisiko tinggi untuk membutuhkan perawatan jangka panjang. Menilik ciri pasien geriatri tersebut, maka seorang klinisi dihadapkan pada tantangan baru. Mereka dipajankan pada ujian kemampuan menemukan alis secara dini masalah kesehatan yang rumit. Pada saat yang sama harus mampu menyusun strategi jitu yang cost-effective serta menjunjung value-based medicine dalam pengelolaannya secara interdisiplin. Ibu Bapak yang saya muliakan, masalah kesehatan yang kompleks pada geriatri ini memang harus dikelola secara paripurna, tidak terkotak-kotak, serta harus berkesinambungan. Dibutuhkan kemampuan untuk menelah, tidak saja aspek jasmania, namun juga ranah psikokognitif, psikososial, fungsional, maupun ranah nutrisi. Internist geriatrician akan mengelola aspek kuratif, promotif, preventif, hingga rehabilitatif sesuai kebutuhan. Menemukan alik kelainan organik sambil mengangkat aspek hendaya yang meretai dan identifikasi handicap melengkapkan rencana tata laksana. Pada gilirannya, pelayanan berbasis institusi pelayanan akan diberi jembatan agar berkesinambungan dengan pelayanan berbasis masyarakat, baik aspek farmakologisnya, nutrisi, kebutuhan cairan, kegiatan jasmani yang aman, serta asuhan psikososial bersama anggota keluarga. Kelima pilar tersebut harus berada dalam sebuah orkestrasi yang harmonis untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup pasien geriatri. Pengelolaan pasien geriatri yang mengacu pada teknik pengkajian paripurna pasien geriatri ini memberikan manfaat tidak saja pada percepatan masa pemulihan melalui peningkatan status fungsional, namun juga dapat meningkatkan kesintasan, menurunkan risiko rehospitalisasi, meningkatkan cost effectiveness. Pengelolaan pasien geriatri yang komprensif dilaksanakan di berbagai tempat layanan, termasuk di fase perioperatif serta terkait kemoterapi. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu layanan dan keselamatan pasien. Hadirin yang saya hormati, seseorang disebut berusia lanjut karena usia kronologisnya, sementara usia biologisnya belum tentu setara. Ada orang berusia 70 tahun, namun mempunyai kapasitas fungsional dan usia biologis setara dengan yang mereka berusia 50 tahun. Sebaliknya, ada orang berusia 50 tahun, namun kondisi biologisnya setara dengan rekannya yang telah berusia 70 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mengetahui usia biologis sangatlah penting, karena di dalam konsepnya terdapat aspek formulasi kesehatan dan pencegahan penyakit yang berperalan dalam membuat warga usia lanjut sehat. Kemajuan teknologi memang membuat penatalaksanaan pasien geriatri menjadi serba mungkin, namun dengan karakteristik pasien geriatri yang kompleks, maka sungguh besar sumber daya yang harus dikeluarkan. Aspek promosi kesehatan dan pencegahan penyakit menjadi upaya yang sangat patut diperjuangkan. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam konteks promosi kesehatan, melakukan screening seperti medical check-up merupakan cara untuk memeriksa status kesehatan seseorang. Hal tersebut memungkinkan orang untuk dapat mengambil keputusan dalam menjalani hidupnya sebelum penyakitnya muncul. Namun demikian, sebenarnya tidak otomatis setiap orang mampu termotivasi untuk melakukan penyesuaian gaya hidup. Screening kesehatan pada umumnya mencakup identifikasi faktor risiko baku. Walaupun sebagian orang memahami korelasi antara faktor risiko ini dengan munculnya penyakit, namun tidak sepenuhnya menyadari bahwasannya gaya hidup mempengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan kebugaran serta menunda penyakit. Di sini usia biologis memegang peranan penting. Ketika usia kronologis 60 tahun saat ini diketahui setara dengan usia biologis 70 tahun, maka ia dapat bergegas mencari informasi dan bimbingan untuk melakukan berbagai upaya promotif guna mengembalikan usia biologisnya sesuai dengan usia kronologisnya. Dengan demikian, ia masih memperoleh kesempatan lebih lama untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Usia biologis juga dapat digunakan sebagai ukuran keluaran dalam menilai status kesehatan seseorang pada rentang penuaan sehat, hal mana sangat bermanfaat dalam konteks intervensi promosi kesehatan. Terdapat enam ranah yang berperanan dalam usia biologis seseorang, yakni komposisi tubuh, kondisi metabolik, hemogram, faal kardiorespirasi, kapasitas fisik fungsional, dan faal imunologis. Pengembangan usia biologis dapat menjadi panduan manakala seseorang dengan kondisi rentah yang perlu melakukan berbagai upaya di tengah keterbatasan dan daya cadangan faali yang menipis, prioritas yang harus diambil menjadi lebih jelas. Identifikasi masalah kesehatan spesifik pasien geriatri ternyata belum sepenuhnya menyentuh mekanisme dasar proses penuaan secara faali. Pemahaman proses penuaan dalam pengkajian pasien merupakan dasar perlunya memperhatikan masalah kerentahan dalam pertimbangan pengembatan. Upaya untuk menemukan alih, aset kemampuan fungsional yang dimiliki, guna dimanfaatkan bagi pemulihan atau pencegahan penyakit, juga harus dilakukan secara optimal. Dalam konteks inilah, penilaian hayati usia biologis memberikan makna keparipurnaan yang sesungguhnya. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, untuk menerima kepercayaan sebagai guru besar FKUI, saya mengucapkan terima kasih atas jasa semua pihak. Perkenankanlah, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BAMBA. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal, Submerdaya Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Insinyur Nizam, MSCD, ICPHD, atas dukungannya dalam pengusulan jabatan guru besar saya. Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi, sadikan CHFC-CLU, atas dukungannya, sehingga saya dapat memperoleh jabatan guru besar. Secara khusus, saya juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada Almarhumah, Dr. Dr. Endang Rahayu Sedianingsi, Dr. Nafsiah Boy, spesialis anak, dan Prof. Dr. Dr. Nila Farid Muluk, Menteri Kesehatan Periode Sebelumnya, terima kasih atas dukungan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, SEMA, PSB, beserta jajarannya, atas bantuan dan dukungannya, sehingga saya dapat memperoleh jabatan guru besar. Kepada Rektor Universitas Indonesia terdahulu, Prof. Muhammad Anies, MSC, PSB, saya pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Har Kris Tuti Har Kris Nowo, SHMA, PSB, dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar, serta kepada Ketua Komite Promosi dan Demosi Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andes Heru Soehartanto, MSC, PSB, beserta seluruh anggotanya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan proses pengusulan guru besar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dan Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Prof. Nahrowi Jalal Nahrowi, MSC, PSB, beserta seluruh anggotanya yang telah mendukung pengusulan guru besar ini. Kepada Dekan FKUI, Prof. Dr. Dr. Ari Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi MMB, beserta para wakil dekan, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan dalam pengusulan guru besar ini. Kepada Dekan FKUI terdahulu, Prof. Dr. Dr. Rap Nasi Tompul, beserta para wakil dekan saat itu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan. Tidak lupa kepada jajaran Dekanat FKUI, beserta staf yang telah membantu memproses pengusulan guru besar ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan. Kepada Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof. Dr. Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri MEPIT, dan seluruh anggota yang telah menyetujui dan merekomendasikan pengangkatan sebagai guru besar FKUI, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga, saya tujukan kepada Prof. Dr. 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 Ihram Syah Rahman sebagai tim penilai angka kredit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Dr. Aziz Rani atas bantuan dan dukungan pada proses pengusulan guru besar saya. Rasa hormat dan ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada Prof. Dr. Dr. Akmal Tahir, Direktur Utama RSM periode 2006-2013, dan Dr. Liz Dinalia Stuti, spesialis jantung pembuluh darah konsultan Mars FIHA, Direktur Utama RSM saat ini, beserta seluruh jajaran direksi dan manajemen RSM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi DRSTM dan mengembangkan BPC Geriatri Penyakit Dalam. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Sumariono, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi MPH, Dr. Dr. Ratna Dwi Restuti, Dr. Dr. Omo Abdul Majid, Dr. Muhammad Ali Toha Mars, Dr. Ayy Jembar Sari Mars, Dr. Dr. Nina Kemalasari, Dr. Surahman Hakim, spesialis obstetri ginekologi konsultan MPH, Ibu Dr. Randa Nur Hayati S.E. Mars, dan Bapak Haris Fadilah S.E.M.M. serta segenap jajaran manajemen RSM ketika saya menjadi Direktur Utama RSM atas kerjasama dan dukungan Ibu Bapak sekalian. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Dr. Suhendro yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan bantuan pada proses pengusulan guru besar ini. Kepada Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSM, Prof. Dr. Dr. Dadang Makmun beserta jajarannya, serta segenap staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada segenap karyawan di Penyakit Dalam atas dukungan dan bantuan. khusus kepada guru-guru saya di Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Almarhum Prof. Dr. Supartondo, Perintis Geriatri Nasional, Prof. Dr. Dr. Hari Isbagio, Prof. Dr. Dr. Suharjono, Dr. Asril Bahar, dan Prof. Dr. Lukman Hamamun, serta Almarhum Prof. Dr. Budi Darmoyo dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Perintis Geriatri Nasional, saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepeloporan dan dukungan yang diberikan hingga saat ini. Kepada sahabat-sahabatku di Divisi Geriatri Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam, Prof. Dr. Dr. Siti Setiati, Dr. Dr. Nina Kemalasari, Dr. Arya Govinda, Dr. Eddie Rizal, Dr. Dr. Kuncoro, Dr. Dr. Purwita Wijaya Laksmi, Dr. Noto Dwimartuti, Dr. Estika Dewi Asti, Dr. Dr. Aulia Rizka, Dr. Ika Fitriana, dan Dr. Anastasia Dina Krisma, saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas persahabatan yang kita miliki. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman keperawatan, teman-teman dietitian, ahli farmasi, dan semua teman-teman di Pergimi dan PAPDI di seluruh Indonesia, Yayasan Alzheimer Indonesia, serta Perihimunan Asuhan Demensia Indonesia, yang selama ini telah terus serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan yang profesional, santun, serta paripurna bagi warga dan pasien berusia lanjut. Kepada sahabatku, Dr. Irsan Hasan, Dr. Hilman Tajudin, tim 8 dan apendik, serta teman-teman Angkatan 79 PLD 85 FKUI, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Kepada segenap panitia, baik di UI, di FKUI, di RSM, dan Departemen Ilpinyakit Dalam, di Divisi, dan semua rekan-rekan yang membantu acara ini, perkenankanlah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Kepada keluarga besar Kamarwan dan keluarga besar Dr. Jakasalamun, saya mengucapkan rasa syukur atas keakraban dan saling mengasihi di antara kita sehingga selalu membawa kebahagiaan. Kepada saudara-saudaraku, keluarga Suyono, keluarga Akmadi Brata, keluarga Sutejo, serta anak-anak dan cucu-cucu, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang sangat besar yang tidak ada habisnya. Kepada almarhumah Ibu Hermini Suyono dan almarhum Bapak Suyono Kamarwan, mama dan papa tercinta, tidak akan pernah cukup rasa syukur. Alhamdulillah, Allah SWT memberi saya orang tua yang telah membesarkan saya dengan standar tertinggi sebagai orang tua. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik, tempat yang mulia di sisinya. Kepada Ibu Bapak yang tidak tersebutkan dalam pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk segala bantuan, pikiran, tenaga, dan dukungan moral yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala budi baik ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Demikian pidato pengukuhan ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Dr. Dr. Sediresna, Hirewan Suyono, Fisialis Nyaki Dalam Konsultan Geriatri, Magister Epidemiologi, Master of Public Health. Saya percahkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah digukuhkan sebagai guru besar tetap Pakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati. Sebelum sidang ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama adalah statistik guru besar UI sampai dengan tanggal 13 Januari 2022. Guru besar tetap 237, guru besar Mbiritus 3, guru besar NIDK 73, hingga jumlah total adalah 313. Untuk tahun 2022, yang digukuhkan, Profesor Dr. Dr. Leopas Martin Rumende, SPPDKP, adalah guru besar yang pertama. Profesor Dr. Dr. Siti Resna Heriawan Sujono, SPPDK Geriatri, MF Biologi, adalah guru besar yang kedua. Ijinkan juga kami menyampaikan selamat, terima kasih kepada para guru besar tamu yang kebetulan hadir pada acara di pagi hari ini. Pertama adalah Profesor Dr. Dr. Emma Saimuis, SPPDK GGH, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara. Profesor Dr. Insinyur Rudi Tenda, DEA, guru besar Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara. Profesor Dr. Dr. Ketutwastika, SPPDK EAMD, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Profesor Dr. Dr. R. A. Tuti Kuswardani, SPPDK GGHR, MKES MH, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Kemudian juga izinkan kami menyapa para undangan VIP yang telah juga hadir. Profesor Dr. Haji Budiono, BSC MSE, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Dr. Dante Saxono Harbuwono, SPPDK EAMD, PSG, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Nas Siah Emboi, SPA, Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2012-2014. Dr. Daniswara K. Harjono, SH MHME, Rektor Unitas Kristen Indonesia. Dr. Dr. Robert Hotman Sirait, SPAN, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Dr. Kou Lipswan, Owner dan Pendidikan NS Mitra Keluarga Grup. Profesor Dr. Ali Gufron Bukti, MSC PSD AAK, Yatir Utama BPJS. Dr. Lisdina Liastuti, SPJPK, Mars FIHA, Yatir Utama RS UPN, Dr. Cipta Mangun Kusumo. Dr. Dini Hanayani Mars Fis Kua, Direktur RS Medistra. Dr. Nenda Libriani Mars, Direktur RS Mitra Keluarga Bekasi Timur. Samuel Rumende, Wakili Keluarga Rumende. Pendeta Sumardi MTH, Gembala Sidang GMI Jakarta Pusat. Pendeta Dr. Erastus Sabdono MTH, Gembala Sidang dan Pendidikan GSKI dan Ketua STTE Ekumenek. Pendeta Putri Simoranghir, Ketua Umum Organisasi Relewan dan Antara Damai Nusantaraku dan Pengurus Organisasi Barisan Masyarakat Antik Kerasan. Ijinkan juga kami menyapa, Pejabat UI yang hadir, Ketua Dewan Grup Besar, Prof. Haris Prususih Tihar Kisnowa, SHMAPSD, Ketua Senat Akademik, Prof. Nahrawi Jalan Nahrawi, MSC MPL-PSD, Sektaris Universitas, Dr. Agusin Kusumayati, MSC PSD, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Renat Abdul Haris, MSC, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logisit, Ibu Vita Sifra, SE MBA, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Gigi Nurtami, PSD, SPOFK, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Prof. Dr. Insinyur Deddy Priyadi, DEA, dan juga dekan-dekan yang hadir, dari FK, Prof. Dr. Dr. Arifah Riyal Siam, SPPD, KGEH, MMB, dari FEW, Terguhudad Tanto, PSD, dari FKG, Dr. Dr. Gigi Nia Ayu Ismanyati, MDST, SPORK, FMIPA, Dede Juwana, MSC, PSD, dari FT, Prof. Dr. Henry Hermansah, MSC, Master of Engineering, dari Fakultas Fisiologi, Dr. Bagus Takwin, M.Hum, Psikolog, dari FIB, Dr. Bondan Kanu Muyosok, M.Hum, dari FISIP, Prof. Dr. Semiharto Aji Purwanto, dari FKM, Prof. Dr. Mondasri Korib Sudaryo, MSDSC, dari FASILKOM, Dr. Insinyur Petrus Mursanto, MSC, dari FIK, Agus Setiawan, SKP, MNDN, dari Farmasi, Prof. Dr. Apotekar Ari Januar, MSC, dari VIA, Prof. Dr. Chandra Bijaya, MSC, MM, dari EVHA, Dr. Edmond Makarim, SKOM, SHLRM, dari Sekolah Ilmu Lingkungan, Dr. Dr. Triedi Budi Susila, MSC, dari SKSG, Ator Subroto, SEMM, MSC, PSG, dari Fokasi, Prof. Dr. Insinyur Sigi, P. Hadi Wardoyo, DEA. Kemudian juga para sejabat, kudu besar yang hadir, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, tapi bisa kelihatan dari atribut yang dipakainya, dari Fakultas Kedokteran, Hijau, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Abu Abu, dari Fakultas Kedokteran Gigi, Hijau dan Putih, dari Ehmipa, Biru dan Hitam, dari Fakultas Teknik, Biru Tua, dari Fakultas Hukum, Merah Tua, dari Fakultas Psikologi, Biru Muda, dari Fakultas Ilmu Budaya, Putih, dari Fisib, Orangnya, Jinga, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ungu, dari Fasilkom, Biru dan Merah, dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Biru Muda dan Biru Tua dan Biru Muda, dari Farmasi, Biru dan Hijau, dan dari FIA, Merah dan Indigo. Hadirin undangan yang kami hormati. Perkenankan saya selaku Rektor Udras Indonesia sekali lagi menjawabkan selamat kepada Prof. Dr. Dr. Cleopas Martin Rumende, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi, dan Prof. Dr. Dr. Reza Resna Heriawan Sujono, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, Magister Epidemiologi, Master of Public Health. Dan dengan ini, sidang terbuka Udras Indonesia saya tutup. Upacara pengukuhan guru besar Fakultas Kedokteran Udras Indonesia telah selesai. Hadirin terhormat, dengan demikian upacara pengukuhan guru besar telah selesai. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.